Oke, kita coba ya, kita perhatikan dulu ini kita pada saat mendapatkan harddisk eksternal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel AFA Galeri Saya berharap semoga sahabat senantiasa berada di dalam lindungan Allah SWT Senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan, dan kelancaran di dalam segala hajat dan urusan-urusannya Oke, di dalam kesempatan ini, di dalam video ini Saya akan mengajak sahabat untuk melakukan unboxing dan review tipis-tipis harddisk eksternal merek Seagate Oke, ini kapasitas 2TB Oke, saya membeli harddisk eksternal ini dari salah satu toko komputer ya di Kota Bogor Ini pada saat beli harga di kisaran 1,1-an Oke, pada saat kita mendapatkan harddisk eksternal ya Kita ada kotak atau kardusnya seperti ini Ini bagian sebelah atas Ada tulisannya, seget Kemudian extension dan Kemudian bagian bawahnya Kemudian samping kanannya Kemudian samping kirinya Bagian bawahnya, ini serial number-nya Kemudian bagian atasnya Oke, kita coba buka ya Harddisk eksternal ini Ini kita coba lihat ya Di bagian bawah serial number Ada ini apa Segalnya ya Nah, ini kita buka Ini juga ada segel Kita sudah, tadi sudah copot ya Kita buka Coba ya Ini bagian atasnya Nah, ini kita coba buka ini Setelah kotak kardus ini Di dalamnya ada bagian ini ya Ketak plastik lagi ya Kemudian di bagian bawahnya itu Di kardusnya itu ada Ada kertas lagi ya Ada kertas serial number Mungkin hal ini perlu diperhatikan Karena memang Untuk ini Banyak juga beradar Hadis eksternal Merah sikit ini yang Disinyalir palsu Seperti itu ya Kalau saya sih Insya Allah Sangat yakin Ini asli Karena juga Kita membelinya dari Salah satu toko Komputer Dan Sudah berulang kali Ini dipastikan Bahwa ini adalah Harddisk eksternal Aslinya Merk siget ya Expansion Nah, ini kita buka ya Nanti kita coba Perhatikan nanti Di dalam ada Kertas Serenamel Dan lain-lain Nanti kita Berikutnya ya Nah, ini pada saat Mendapatkan Paket Harddisk eksternal Ini kita mendapatkan Buku ya Buku Ini apa Panduannya ini Panduannya Panduan Tadi posisinya Kemudian Di dalamnya ya Ini kita bisa buka Dengan membuka Kotak plastiknya Nah, seperti ini ya Nah Kita mendapatkan Harddisk eksternalnya Kemudian Ada paket ini Kabel Kabel untuk Nyambunginnya ya Ke PC Atau ke laptop Ini Bisa diperhatikan Kabel USB USB-nya Kemudian ini Harddisknya Kita buka Kita coba Buka ya Nah Ini Logo Merk SIGET Kemudian Nah Ini ada Serial Nomornya Ya Ada serial Nomornya Kemudian Kemudian Ini bagian-bagian Ininya Kemudian ini Untuk Ini ya Sambungan Kabel tadi Kemudian ini Untuk Lampu ya Display ini Untuk Apa namanya Pada saat kita Sambungin ke PC Atau laptopnya Ini Bagian atasnya Ini Tidak Halus ya Ininya Kemudian ini Juga sama Kalau bagian ininya Halus ya Dan yang Ini Ini Ya Ringan Ini ringan Oke Kita lanjutkan Jadi Kalau ini Habis Externalnya Tadi Posisinya Seperti itu ya Jadi Di Bagian Atas Ini ada Logo Logo Seperti ini Kemudian Bagian belakang Ini Posisi Tulisan SIGET Serial Nomor Dan lain-lain Tentang info Dari Corporate Kemudian Ini Permukaan atas Bawah Apa atas Ini bawah Samping Dan lain-lain Kemudian ini Tuk sambungannya Kemudian ini Lampu ya Lampu Ini nanti Pada saat disambungin Kelak klip Seperti itu Kemudian Kita mendapatkan Ini ya Kabel Sambungan USB Nah ini Seperti ini ya Ini Yang ke PC Atau Laptopnya Atau Komputernya Kemudian Ini yang Sambungan Ke harddisk Eksternalnya Kesini Kita Nah Oke Seperti ini 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 baru Ke PC Atau Laptopnya Kita Jadi Paketnya Ini Mendapatkan Kabelnya Kemudian Ada Kepanduannya Seperti itu Kemudian Kita Tadi Di bagian Dalamnya Ini Kan ada Kertas putih Atau apa Ya Itu Serial Nomor Atau apa Ya Nanti Coba kita Bukanya Kita Ini ada Segalnya Kita Coba Buka Dulu Perhatikan Nah Betul Di Dalamnya Itu Ada Kertas Ya Ini Kayak Serial Nomor Gitu Seperti Nah Ini Dari Penampakannya Dari Penampakan Luar Yang Bisa Kita Perhatikan Ya Baik Dari Posisi Kerdus Nya Ataupun Posisi Di Dalamnya Ya Di Dalam Kotak Setelah Kerdus Itu Posisi Hardisk Eksternalnya Dan Juga Posisi Kabelnya Seperti Itu Ini Kapasitas 2TB Ini Kapasitas 2TB Saya Ambil Fungsinya Buat Apa Tentunya Ini Buat Backup Data Backup Dokumen Kita Sebagai Youtuber Yang Seringkali Mengambil Dokumentasi Video Tentunya Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Membackup Data Kita Yang Biasanya Kita Masukkan Ke Laptop Atau Juga Tersimpan Di HP Ini Dengan Kapasitas Yang Cukup Besar Tentunya Dengan Bertambahnya Dokumentasi Kita Setiap Hari Makanya Dirasakan Perlu Untuk Melakukan Backup Data Itu Agar HP Atau Laptop Dan Lain-lainnya Yang Biasa Kita Jadikan Sebagai Tempat Penyimpanan Data Kita Baik Video Ataupun Yang Lainnya Bisa Lebih Ruang Ruang Kosong Lebih Banyak Lagi Sehingga Kita Bisa Digunakan Terus Untuk Pengambilan Video Atau Dokumentasi Untuk Kepentingan Video-video Youtube Kita Seperti Itu Nah Ini Harddisk External Siget Kapasitas 2 Terabyte Demikian Unboxing Dan Review Tipis-tipis Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Kebersamaannya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat